Kelangkan daging sapi yang melanda Jakarta dalam beberapa hari terakhir memaksa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui suku dinas kelautan, pertanian, dan ketahanan pangan melakukan operasi pasar daging murah. Salah satu pasar yang menjadi tujuan operasi adalah pasar Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk mengetahui kondisi terkini terkait operasi pasar daging murah, reporter Pramadika Samudera akan melaporkannya dari lokasi. Ya, Pramadika bagaimana kondisi di pasar Cengkareng terkait operasi harga daging murah yang dilakukan suku dinas? Ya, Rudi, seperti yang diberitakan memang harusnya operasi pasar terkait dengan harga daging murah dilaksanakan sejak hari Selasa dan Rabu pada hari ini. Namun pada kenyataannya dari pantauan kami sejak pagi tadi, operasi pasar daging murah hingga saat ini belum ada atau belum nampak di pasar Cengkareng. Memang rencananya untuk mengantisipasi adanya kelangkaan dan juga mahalnya daging sapi, pemerintah beserta dengan suku dinas kelautan dan juga pertanian dan peternakan menggelar ajang operasi pasar pada dua hari betul-betul yaitu Selasa dan juga Rabu di lima pasar tradisional di lima wilayah di Jakarta. Di antaranya adalah pasar Benhil, pasar Grogol, Cengkareng, pasar Kelapa Gading, dan juga di pasar Minggu. Namun dari pantauan kami pada pagi ini memang belum nampak ada kegiatan atau aktivitas operasi pasar di mana dari informasi yang kami dapatkan, para penjual pun tidak mengetahui jika ada operasi pasar yang akan digelar di pasar Cengkareng pada Selasa dan juga Rabu pagi hari ini. Rudi. Ya, Pak Ramadika, bagaimana pedagang daging di pasar Cengkareng menyikapi kelangkaan daging di pasar? Apakah mereka tetap berjualan seperti biasa atau bagaimana? Ya, sejak adanya kelangkaan dan juga melangitnya harga daging sapi di pasaran, sejak sepekan kemarin memang dari informasi yang kami dapatkan, para pedagang sapi di pasar Cengkareng ini telah melakukan aksi mogok kerja atau tutup yang rencananya akan berlangsung sudah dari hari Minggu kemarin hingga hari Kamis esok. Dan meskipun demikian belum dapat dipastikan jika pada hari Kamis esok para pedagang akan mulai berjualan kembali. Kami mendapatkan informasi tadi dari beberapa pedagang, memang untuk adanya kelangkaan daging sapi ini mempengaruhi sejumlah pedagang lainnya, dimana dengan adanya kelangkaan daging sapi maka para pedagang pun mogok dan juga mengakibatkan para orang-orang yang belanja menjadi berkurang. Dan ini dengan adanya berkurangnya orang-orang yang belanja yang cukup signifikan juga mempengaruhi pendapatan mereka. Dari pantauan kami tadi memang seluruh pedagang daging sapi di pasar ini masih melakukan aksi mogok dan hanya ada beberapa penjual saja, diantaranya adalah penjual daging kambing, penjual daging ikan, dan juga penjual daging ayam. Dan mereka pun merasakan efek yang sama dimana dengan adanya atau tidak adanya yang berjualan daging sapi, mereka merasakan berkurangnya income pendapatan setiap harinya, dimana dengan adanya aksi mogok kerja ini maka para pembeli yang biasanya datang melimpah ruah di pasar sekarang ini berkurang cukup drastis, Rudy. Dan mereka pun merasakan hal sama dan mereka berharap pemerintah dapat segera mengantisipasi ini. Dan salah satu caranya adalah yang mereka harapkan dengan adanya import dari pemerintah dengan membuka impor daging begitu sehingga daging dapat kembali normal harganya dan pasar-pasar di daerah Jakarta pun akan kembali menjual daging sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di DKI Jakarta. Sementara demikian, Rudi Adhan. Baik, terima kasih. Ramadika Samudera dan Kameramen Budi Manurung melaporkan langsung dari Pasar Cengkarek.